Kita butuh banyak nih, biar kita bisa bikin Rumah, kok rumah sih? Kita bakal bikin tempat untuk menanam ya Weh Dia masuk gak itu ke perkebunan gue Ayo lu gak bisa keluar Cerot Nice Waktunya kita pingsanin Halo teman-teman, semua gue James Anjaib di Ark Survival of Indonesia Jadi guys, welcome back Welcome back ya, bersama Batuti lagi Anjaib keren banget loh Sumpah sayapnya keren banget loh guys Oke, jadi seperti biasa guys, semoga menyangkaan Hari yang menyangkaan masih banyak buat support dari kalian Dan like goal untuk hari ini Kita mainin lagi like goalnya Like goal untuk hari ini masih sama kayak kemarin ya guys Yaitu seribu lima ratus Ayo guys, tolong Jadi kalau kalian makin banyak like, nanti makin banyak yang suka Udah ngerti lah ya Nanti masuk youtube algoritma gitu Oke, so seperti yang kalian lihat Kemarin kita sudah membuat maha karya Yang ada di atas kita ya, di atas batuti itu Lihat tuh Sangat makarya sekali ya Tangannya ada Ya kan, mukanya ada Bulu-bulunya juga ada Jadi udah mantap gitu Jadi seperti yang kalian lihat Kita ada di kandang dinopitikus Oke Oke guys, jadi Hari ini Rencana yang batuti Batuti mau namain Rex Udah jelas Kalau batuti ingat ya Cuman batuti mau namain Rex Dan batuti pengen bikin farming guys Jadi Kita biar bisa bikin carrot Kita biar bisa bikin citrona Gitu-gitu loh Jadi Batuti pengen bikin farming Mungkin sekitar-sekitar Di daerah sini gitu ya Tau gak yang Yang gue sayangin guys Dari Ark Maksudnya kalau gue bandingin Sama survival game lainnya ya Contohnya Minecraft gitu Yang bikin Minecraft itu keren Kalau buat village Dia bisa bikin jalan guys Ngerti gak sih? Dan jalannya itu Keren gitu Kalau ini kalau kita mau bikin jalan Kita harus Bangun sendiri Pondasinya Gitu Cuman jelek kan Gue mau bikin jalan Pake tanah Gak bisa gitu guys Jadi ya itulah Jadi Kalau disini Gak bisa bikin jalan Jadi ya Kita Gak usah pake jalan lah Tanah aja langsung gitu Oke Jadi hari ini Rencana yang batuti Mau bikin yang namanya Farming So Kita bakal bikin farming Seperti biasa Farming itu gak perlu Gede-gede banget Yang penting Fungsional kan Kita gak juga Banyak-banyaknya Paling nanti kita Tanam narko berry Kita tanam Steam berry Sama kita tanam 4 vegetables ya Kita tanam 4 vegetables Harusnya udah cukup sih Kita gak perlu tanam Kita gak perlu tanam jamur lah ya Karena ini udah ada auto Ada jamur guys Kayak gini-gini Jadi nanti kita Yang tempat jamur-jamur ini Jangan kita timpa Bangunan Kita biarin aja gitu Mungkin kita Bangunnya deket-deket dia Gak apa-apa Tapi jangan kita timpa gitu Oke So Seperti biasa ya guys ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Walaupun gue udah bilang Cuman ya gak apa-apa lah Gak ada salahnya guys Like itu gratis Anjay Oke Buat bikin farm Kita perlu yang namanya Metal Kristal Dan lain-lain ya Jadi kita perlu bikin Fondasi Mungkin kita masih punya ya guys Kita masih punya fondasi Cuman Temboknya Atapnya Itu kita harus pake Yang namanya Greenhouse guys Jadi kita pelajarin dulu Greenhouse So ini ada Greenhouse tembok Kita pelajarin Mungkin kita perlu Sealing Jadi kita pelajarin Mungkin kita perlu yang Triangle Kita bisa pelajarin Oh Kayaknya Ngomong-ngomong triangle Gimana kalau kita Bikin fondasinya Triangle juga guys Kalau gak salah Gue belum pelajarin Nah ini dia Kita bakal bikin nanti ya Kita bikinnya Yang triangle Triangle Gitu Biar gak kotak-kotak Semua Balik lagi ke Greenhouse Greenhouse Nah Pintu Jelas Ya kan Pintu jelas Mungkin kalau mau pake yang Double door Bisa kita pelajarin juga Ini poinnya Kadang-kadang Nol guys Jadi ya kita Santuy gitu Oke abis itu Yang Slope-slope Slope-slope Sama roof Triangle roof Juga boleh Oke Semuanya yang kita butuhkan Sudah kita pelajarin Yang belum dipelajarin Cuman Window doang Cuman menurut gue Kita gak perlu Pake window Karena ini kan kaca ya Jadi Gak perlulah Kaca gak perlu Di window-windowin gitu Oke Setau gue buat bikin Greenhouse ini guys Kita perlu Yang namanya Cementing paste Kristal Dan metal ingot Oke coba kita cek ya Paste kita ada berapa sih Paste kita dikit Berarti kita harus bikin paste guys Oke paste kita dikit Kristal 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 kita Tinggal 15 Harus kita cari Kalau metal harusnya Banyak guys Ya metal lumayan banyak Berarti kita harus cari kristal dulu Dan kita harus bikin Yang namanya Cementing paste Oke Kalau gitu kita bikin 100 disini Bam Yap Kita bikin 100 ribu Gila Apa itu 100 Tuh Bikin seribu lagi disini Oke Mumpah lagi bikin-bikin Kita bakal pake Anti Atau gak anti Kita taro ini ya guys ya Kita taro ini Kita tinggal panggil aja Nah Kita tinggal panggil aja Oke Kita bakal Pergi ke tempat kristal ya guys ya Kalau gak salah Kita udah punya ini ya guys Nih metal dan kristal Kita udah punya teleporternya ya Kita tinggal teleport saja Oke Ini metal Perlu ambil juga gak ya guys ya Kayaknya perlulah Mumpah kita disini Kita ambil metal juga kali ya guys ya Mumpah kita disini ya kan So Anti Anjay Anti Oh kalau Kalau rada-rada Bahasa inggris dikit jadi kayak Auntie How are you today Auntie Udah mulai gila guys Biasa Biasa Oh iya Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Kita lagi ngambil metal nih Gue hampir lupa nih Jadi guys Kalau kalian tau Server gue kan itu Disponsoris dengan Streamline server ya Nah Jadi buat kalian Yang mungkin Pengen bikin Server-server arc Kalian bisa bikin Di streamline server Tapi Jangan bikin pake gitu doang guys Kalian bisa pake kode gue ya Kode gue ada di Jims Ajaib 20 Ada di deskripsi guys Jadi kalian Tinggal masukin kode gue Nah itu buat bulan pertama Bakal promo 20% guys Jadi lumayan ya Bumpung ini ada Arc Arc Lagi ada Map baru juga Arc Lost Island Ya kan Terus bentar lagi Bakal ada map baru juga Arc Forgure Jadi gitu guys Jadi ya Mumpung lah So kalian bisa pake Kode gue Buat di streamline server Namanya Jims Ajaib 20 Oke Sebenernya gue udah lama guys Kedasama sama streamline Cuman Ini karena tahun baru Jadi dia ini Dia Nge-refresh kode gitu ya Nge-refresh kode Ini Jim Buat lu nih Kode nih Buat piwer-piwer lu Mantau mau bikin server ya kan Lumayan Dapat diskon Gitu Oke Nge-refresh kode Ini metalnya udah hampir Abis nih guys Metalnya udah hampir habis Abis itu kita bakal pergi ke Tempat kristal ya Kita pergi ke tempat kristal Kristal ada di sebrang guys Kristal ada di sebrang Oke 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 Oh iya Freya belum kita kasih ini ya guys ya Freya belum kita kasih Ini dia Biar bisa kita panggil-banggil Biar gak ribet ya kan Oke Wih Oke kristal ada disini Enak guys Ini deket Kristal sama metalnya deket Sayang gak ada obsidian Obsidian di tempat lain Oh ada juga Oh ada juga guys Be Kristal obsidian metal Di tempat yang berdekatan ya Mantap Mantap tuh Taptaptap Oke Kita bakal ambil kristal Karena tujuan kita kristal Mungkin obsidian nanti Kalo masih ada Tempat Di angkinya kita ambil juga guys Oke Masuk Mantap Kita butuh banyak nih Biar kita bisa bikin Rumah Kok rumah sih Kita bakal bikin tempat Untuk menanam ya Tempat untuk Bercocok tanam Kebun Kebun Oke ini kita naikinnya Wait aja ya guys ya Biar dia bisa bawa banyak juga Liat tuh Si anti udah level 302 guys Cuman ngambilin batu doang Gak pernah bunuh-bunuh loh ini Ini bener-bener cuman ngambilin metal Ngambil metal sih Kebanyakan ngambil metal guys Baru kali ini ngambil kristal Biasa gue ngambil kristal manual Pake tool Oke naik level lagi Oke Kristalnya abis So kita dapet berapa kristal totalnya 5000 lebih lah ya Lumayan lah ya Lumayan Harusnya itu udah cukup Nanti kita bisa ambil lagi Kapan-kapan Mungkin mumpung disini Kita ambil obsidiannya juga guys Karena obsidiannya juga gak banyak Dan obsidian ngambil Ngasih metal juga Gitu Oke Jadi hari ini kita bakal bikin Ini guys Kita bakal bikin Perkebunan Habis itu Nanti kita bakal Taming Muti guys Nah kemarin kita udah berhasil dapetin T-Rex ya Nanti kita bakal coba cek Ada Rex yang max level apa enggak Weh Ada yang nyerang Berani-beraninya Freya Kasih tau Freya Oh ini masih ada kristal Serangan yang baik Karena serangan itu Kita jadi tau ada kristal disini Oke Oke jadi Nanti Kalo misalnya ada T-Rex level tinggi Kita bakal coba team guys Nah kalo misalnya gak ada Mbak Tuti pengen cari yang namanya Yuti Jadi ini kita Udah mau persiapan menuju ke ini guys Menuju melawan boss ya Karena ini udah episode 8 Seperti yang Mbak Tuti bilang Episode 12 Mbak Tuti harus melawan boss ya Jadi ceritanya kayak anime Tamat Gitu Oke So kemarin kita udah bereset Team T-Rex Kita harus cari satu lagi T-Rexnya Biar kita bisa bleeding Baru nanti kita bakal bikin pasukan Pasukan T-Rex-T-Rex yang ngeri-ngeri ya Habis itu kita bakal Lawan bossnya Pake T-Rex gitu Karena Mbak Tuti gak yakin Kalo pake yang lain guys Takutnya kalo pake yang lain Meninggoy Kalo T-Rex harusnya kuat sih guys T-Rex tuh Strong guys Jadi gak Lemah-lemah banget Oke lah Oke kalo gitu Mbak Tuti bakal ngambil-ngambil dulu ini Kristalnya Tadi obsidiannya udah diambil Cuman nih masih ada lagi nih Sayang ya Mumpung kita udah disini Kita habiskan guys Kita habiskan Kita serut Kita serut sampe habis Oke guys Angki kita udah keberatan ya Jadi kita totalnya dapet 15.000 lebih Kristal Kita dapet 20.000 lebih Metal Dan Ya Hampir setengahnya lah 2700 obsidiannya Jadi lumayan Walaupun gak Banyak-banyak banget obsidiannya Tapi lumayan Mana tau kita butuh Ya kan Kita gak perlu pergi-pergi nyari Cuman kalo misalnya kita butuh Kita tinggal cari disini Easy peasy Oke Waktunya kita pulang guys Waktunya kita pulang Kita bakal bikin farm ya Jadi kita bakal bikinnya pake Pondasi segitiga guys Jadi dia gak kotak-kotak banget Kita bikin segitiga Mungkin nanti tengah-tengahnya itu Bakal kita isi Kayak sayuran-sayuran Tengah-tengahnya kita bakal kita isi Sayur-sayuran Nah pinggir-pinggirnya nanti bakal kita isi Narko Berry Steam Berry Gitu-gitu guys Oke ini Gue gak tau kenapa Redwood sering banget berkabut guys Sering bener kabut Oke ini kita panggil Ancuy Mantap Oke kita biarin aja guys Karena dia masih keberatan Mungkin metalnya Bisa kita mulai bakar ya Metal Bam-bam Kita ambil kayu juga Kayu kita masih sisa gak ya Oh masih ada Masih ada Kita ambil Eee 2.000 lah 2.000 Oke ini kita sebagi 2 Ini kita ambil 2 Kita ambil 2 yang ini Emang ini setengah Oke Biar pembagian yang sangat tepat ya Nyalakan-nyalakan Sip Kristal udah Waktunya kita bikin-bikin guys So kita bakal bikin foundation dulu ya Kita bakal bikin Ini foundation kotak udah ada ya Kita tinggal bikin yang triangle Kita bikin 100 Nice Abis itu kita bikin Greenhouse Kita bikin Pintunya Satu aja kali ya Ya pintunya satu aja lah Gak usah banyak-banyak pintu lah Kebanyakan pintu Bikin susah Abis itu kita bikin tembok guys Kita bikin tembok Dan juga atep Oke Temboknya mungkin Kita bikinnya 50 lah ya Yap Oke mungkin atepnya nanti dulu guys Kita kan gak tau kan Kita butuhnya yang kayak gimana Jadi atepnya nanti dulu So kita bakal ambil ini Dan ini Oke Bahan-bahan dasar sudah kita punya Waktunya guys Waktunya Kita membuat Sabar Kita taro dimana enaknya guys ya Gue rencananya pengen taro disini sih guys Taro disini nih Di depan Disamping Kandang Disini nih Rencananya pengen disini nih Gimana menurut kalian ya Oke sih Oke sih Kita hadap sini ya Pintunya Pintunya kesana ya guys Pintunya kesana ya Oke kita taro-taro dulu guys Kita taro gini Kita taro gini Oke Langsung Pam Yolo aja guys Jadi yang kayak gimana Urusan belakang Oke Ini Bakal kita beginiin Kan Terus kita kasih begini Sekali lagi kali ya guys ya Sekali lagi lah Sekali lagi Gini lagi Disini segitiganya Kita kasih ini Terus kita Bam 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 Oke Harusnya ini udah cukup lebar Untuk ukuran perkebunan ya Nah pintunya mungkin bisa dari sini Pas nih guys Pintunya bisa dari sini nih Oke Kita taro pintu Bang Bang Oke Habis itu kita taro Pager Eh pager Tembok Nah Oke tembokin Wih Wih Dia masuk gak itu ke perkebunan gue Mampus lu Aduh Mampus lu Gak bisa keluar lu Mampus lu Ayo lu Gak bisa keluar Liat mukanya guys Liat mukanya Liat matanya jelek banget Hahaha Oke Mungkin nanti tengah-tengahnya Mengecil ya guys ya Mungkin tengah-tengahnya Mengecil guys Oke Oke kita bikin atap dulu guys Ayo lu Gak bisa keluar lu Kita bikin atap sama rem ya Kita perlu atap dan rem Iya iya Gue ngerti Gue ngerti Jadi kita kayak bikin sangkar burung gitu Jadi makin Ke atas makin mengecil Berarti kita perlu wall lagi guys Kita perlu wall lagi Kita perlu wall lagi Mungkin kita bikin 50 lagi Kita perlu roof Kayaknya Kita perlu roof Roof apa Triangle roof ya guys ya Kita bikin ceiling deh Kita bikin ceilingnya 20 Kita bikin triangle roofnya 50 Iya Kita bikin roof Kita bikin roofnya 30 Oke Harusnya cukup guys Gue gak tau Gue gak tau nih Harusnya cukup sih Ini kita ambil-ambilin Tarok Tarok Di otak gue sih Gue tau guys Mau bikin apa guys Cuman Gue gak ini Gimana ngomongnya ya Caranya Gue belum tau Kayak Gue harus bikin kayak gimana Gue belum tau Caranya gue belum tau Tapi di otak gue Gue tau guys Oke Oke ini kita bikin Rem Ngesel Kita jadikan stairs Cakep Oke ini Gue gak mau gini guys Gue maunya Ke atas gini kayaknya Oh iya Oke berarti Gini guys Gini 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 Di setiap yang kotak Kita kasih begini ke atas Yang kotak Ke atas Yang kotak Ke atas Yang kotak Ke atas Nah Tengah tengahnya Kita kasihnya yang ini Bam Bam Eh Gak ke bawah Ke atas dong Mantap Ini nih Udah mulai nih Nah Udah tiga kali nih Susahnya Membangun ya Kayaknya harus dari atas guys Kalau dari atas Lebih gampang kayaknya Oke Mantap Liat tuh Di area atas pun sama aja guys Sampingnya dulu kali Nah Nah Pas kan Pas gak Nah Gue mau gini Gue mau gini Gue mau gini Gini Iya Nah gini Ini Ini ambil dulu Oke Ini gue bakal bikin dikit dulu ya guys ya Ini seperti yang kalian liat Ini dari dulu guys Sebenernya ini alasan gue Rada gak mood Bangun-bangun di Ark Dia punya snap point tuh Terlalu Terlalu keren Terlalu keren Hop Oke Lantai pertama udah ya Nah Ini udah gini nih Nah ini bakal kita kasih wall lagi guys Wah gak bisa Gak bisa dikasih wall No Gue pengennya kasih wall Tuh gak bisa dikasih wall Gue pengennya kasih wall lagi Gitu Gue pengennya kasih wall lagi Abis itu kita Segitigain lagi No Tapi gak bisa guys Yaa Oh tapi ini bisa gini guys Gini Gini Oke Coba kita test lah Kalau gak bisa gini Kalau gak bisa gini kita beginilah Oke abis itu kita perlu yang Segitiga ceiling ya Oke nanti kita bikin segitiga ceiling Ini kan segitiga roof yang kita bikin ya Oke Oh Wah gak bisa juga Gue kira bisa jadi snap point Tidak bisa Eh tapi bisa kayak guys Bisa gak sih gue Bisa guys bisa 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 Lihat nih Lihat nih Lihat nih Lihat nih Bisa nih Bisa nih Kita harus bikin snap pointnya dulu Kita harus bikin snap pointnya dulu Bam Bam Oke set lagi Nah snap pointnya udah masuk nih Baru kita kasih Nah Baru kita kasih beginian Nah Abis itu kita hancurin deh Abis itu kita hancurin Oke ini kita demolis Ini gak bisa diambil Oh bisa diambil Oh Oh masih ada yang bisa diambil guys Yang bisa diambil kita ambil Yang gak bisa kita ambil kita hancurin Yap Hancurkan Oke Nah Ini yang gue mau guys Nah Kita bikin dua guys Kita bikin dua Dua apa satu ya Hmm Dua sih Dua sih Yang satu nanti diatas guys Paling atas yang satu Oke Biar gak kotak ya kan Jadi kita kalo bangun-bangun gak Dikit-dikit kotak Dikit-dikit kotak Nah Gini Jim Habis itu Ini kita bakal kasih roof guys Nah Sabar-sabar Kita naik atas sini Kita naik atas sini Biar enak Naik Naik batuti Oke mantap Nah Nah Gini Oke harusnya kalian udah ngerti Gue mau bikin apa ya So ini gue bakal bikin Bikin dulu Nanti kalo sudah selesai Oh Kita bakal kembali lagi guys Six and a half hours later Oke guys Udah jadi Liat nih Lumayan ya Ya lumayan lah Jadi ada kayak tekstur-tekstur yang berbeda gitu Oke Ini Sebenernya kalo kita mau bikin lantai Juga bisa guys Jadi ini kayak Mungkin nanti ada tangga Di atas sini Kita bisa bikin Lantai dua gitu Buat meja beri Meja beri Bisa juga menurut gue guys Bisa juga ya Nanti Ini kalo mau Ini bisa kita luasin Di luarnya untuk Penampungan air gitu Misalnya Buat tandon gitu Bisa juga guys Wah Banyak nih yang bisa kita bikin nih Mantap nih Oke Ini penjaganya ya Ini kita biarin nih guys Dia penjaganya nih Kalo nanti dia ngerusuh Baru kita hajar deh Cuman dia gak bakal ngerusuh sih Oke Sekarang waktunya kita bikin Pot-potnya ya guys Waktunya kita bikin Pot-pot bunganya ya So Kita bikin yang lantai satu dulu guys Nanti kalo emang Perlu lantai dua Ya kita bikin lantai dua So Potnya kita pake yang Satu-satu Atau yang seamless ya Hmm Bingung gue guys Karena potnya bisa pake yang seamless Sama yang satu-satu guys Kita pake yang seamless deh Yang ini kali ya Yang seamless deh Oke Ini dua-duanya kita pelajarin So Kita bakal bikin guys Seamless Seamless ini ya So Kita bakal bikin ini Sepuluh Nah Ini yang kotak Yang triangle-nya mungkin Dua puluh guys Nah Mantap Mantap Oke Sudah jadi Set set Oke Ini kita bikin pot-potnya dulu Mantap Ini kita naik level boy Bam and bam Bah Batuti udah level 164 Ini maksimalnya level berapa nih Wih ada Lo drop Masih di atas Masih di atas Oke Kita enaknya bikinnya dari Yang kedua ya guys Jadi yang ini gak usah guys Yang di luar-luarnya gak usah sih Menurut gue Oke So Kalo gitu Gini Yap Abis itu Gini 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 Oke Ini kita ikutin sama Pondasinya ya guys ya Biar cakep Kita ikut sama Pondasinya Ini Nanti Dia ada Ininya guys Nanti bisa kita setting Jadi dia gak keliatan Kayak Pinggir-pinggirnya gitu Itu Itu pake Bagus Seamless Oke Kayaknya bagus Gini ya guys ya Jadi nanti mungkin Di luar-luar ini Kita bisa kasih Tempat duduk Ya kasih dekorasi-dekorasi lah Biar bagus Mungkin kita bisa kasih Tangga juga Iya kan Kita bisa tangga juga Buat keatas Kayaknya bagus gini guys Oke Sekarang yang paling susah nih Menyetting Ini yang paling susah nih Kita harus setting nih Kita settingnya bisa pake Structure Ini bisa copy paste gak nih Info Biasa ada model Nah ini ada model nih Model Apa ini gak keliatan nih Setting save Oh settingnya bisa save Oke oke Berarti ini kita setting dulu guys No side Nah Harus ada side Gue mau ada side Nah oke Berarti Mana yang tadi Ini Ini kita save Bam Wah Bam Bisa gak Oh gak bisa guys Bener-bener harus beda-beda Yaudah lah Oke ini gue setting-setting dulu Side-sidenya Nanti kalo sudah selesai Side-sidenya Kita bakal balik lagi Dan kalian bakal melihat Yang beautiful A few moments later Oke Sudah selesai Jadi mereka kayak Satu pot ya Kalian bisa lihat Dia batasnya Cuman di luar doang guys Di dalam gak ada batas sama sekali Ini yang bikin keren Ini cuman ada di mode S plus Oke Sekarang Kita bikin Water tank lah ya Sekarang kita bikin Irigasi guys Kita harus bikin water tank Oke Water tanknya sih Kayaknya paling bagus Water tanknya ditaruh di luar ya Jadi nanti ini kita bakal luasin guys Gak mungkin dia ditaruh dalam Pasti gak menghasilkan apa-apa Berarti kalo gitu Kita bikin pondasi dulu guys Kita taruh tempat water tank dulu sih Menurut gue Biar Enak Hah Mau keluar ya Gak bisa Dia di pintu gak tuh Oke Ini Apa ini Segitiga ya Oke berarti segitiga Berarti gini guys Oh ini harus kita hancurin berarti Demolist Nice Bam Habisnya segitiga Halo guys Ih Ganggu ini Ganggu Waduh Salah Nah Gitu Bam 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 Nah Oke Ini bisa kita hancurin guys Fondasi-fondasi disini Bisa kita hancurin Biar gak mau ganggu Coba kita liat dari Dari luar guys Kita liat dari atas Keren gak Keren si Keren 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 Gue suka Gue suka Mungkin nanti kita bisa kasih railing Railing Oke Gimana Kalo water tanknya itu Kita taruhnya di Di Oh bisa taruh disini juga Oh Kita Kita taruh-taruh disini lah Oke Ini center kan Ya kita taruh disini lah ya Oke Anggep aja ini centernya ya guys ya Center pointnya ya So Kita bakal taruh kabel Kita bakal taruh kabel Gak gini Gak gini gini kabelnya Ini ambil lu Ambil lu Ambil lu Gue pengen Ini kan Tadi kan mereka kayak di kanan kiri ya Gue pengen Ini Ini Keliatan nih Keliatan nih Gini Harusnya ini oke kah Gue gak tau nih guys Ini oke apa gak guys Bisa kita intip gak ya Dari kayak bawah gitu gak bisa ya Oke Nebak Nebak ya lah kali ya Oke Ini mungkin oke guys Coba kita pasang ya Bam Sip Kita liat Coba kita hide Ilang gak Oh ilang-ilang Oke Ini berarti udah connect guys Ini berarti udah connect Sekarang ini Kita harus udah connectin gini Coba kita hide Oke Oke Berarti dua tank ini Dia udah connect sama Ini ya Pipanya nih ya Berarti tinggal kita lanjutin pipanya aja guys Nah Oke Gue bakal pasang-pasang dulu Irigasinya Ini lumayan Lumayan Repot lah ya Jadi nanti kalo udah selesai Kita bakal balik lagi guys One eternity later Oke guys Jadi Mbak Tuti sudah selesai ya Bangun-bangun ya Mungkin belum selesai 100% Tapi ini udah Lumayan work guys Jadi Tada Nih Jadi Kita kan butuh air ya Jadi ini Tadi diluasin Terus Kita kasih air Terus kita juga butuh fertilizer Ini dibikinin Kompos bin Untuk fertilizer Nah ini semuanya kayak gini guys Ini semuanya kayak gini Nah kalo kita di dalam Ini ada 3 orang-orangan ya Yang pertama Ini ada item kolektor Nah Dia ini tugasnya adalah Untuk mengambil yang namanya Pupup Yang dia dapet dari Dino-dino disekitar nih Jadi kalo misalnya Si Rex si E-e Coba E-e E-e Gitu Ini harusnya keambil ya Kita liat nih Kita coba liatin nih Ayo Bang Ada E-e Disini bang Tolong diambil bang Gue gak tau guys Harusnya diambil sih Gue belum cek sih Gak diambil Ambil nih Gue liat nih Bang Eh Oh iya Ini juga belum gue taro Ini guys Gue belum taro Tets Kompos binnya Oh Udah diambil Oke Jadi E-e Diambil Itu Nah diambil dia Terus dia bakal Distribusikan ke Kompos bin Nah ini ada Kompos bin Ini ada yang rusak nih Oh yaudah Nah seperti yang kalian Ini udah ada Udah ada e-e Cuman Dia belum ada Tets Jadi kita bakal ambil Tets Sabar Kita ambil Tetsnya Dari tempat lain Dari sini Dari sini Biar banyak Tets Dah Dari atas dah Bang Aku mau Tets yang banyak Bang Jangan dikit-dikit Bang Tets Nah Ini kita ambil 10.000 Cakep Harusnya cukup Untuk semuanya Nah Oke Jadi ini kita tinggal Masuk-masukin Kita bagi-bagi Ini kalau gak salah Ada 5 ya guys ya Jadi Ya ini segini Terus Ini segini Lihat tuh Langsung otomatis guys Mempermudah pekerjaan kita lah ya Jadi kita tinggal Taruh-taruh Tets doang Mungkin nanti Tetsnya kita Taruh lebih banyak guys Jadi gak dikit-dikit Ditaruh Tets Dikit-dikit taruh Tets Oke Terus disini juga ada Abang-abang ini Ini namanya Farmer Tugasnya dia Sebenarnya Ngambilin Fertilizer yang ada Di dalam-dalam sini Dimasukin Kesini Cuman Buat bikin ini Kita perlu Kalian soup Nah Kalian soup tuh Belum bisa bikin gue guys Tadi kalau gak salah Kita butuh Amarberry Butuh citronal Dan lain-lain Jadi kita harus Tunggu citronal kita Ini tumbuh dulu Dan ini belum tumbuh Gitu Jadi harus kita tunggu Nah senangan Neng ini Ini namanya Gardener guys Nah jadi Ini kita kasih Beer Dia Dia suka minum beer ya Neng ini ya Nah baru nanti dia bakal ambil Semua Semua tumbuhan-tumbuhan Yang ada disini Diambil guys Sama dia guys Nah Terus ini juga Diawetin Lumayan Mungkin nanti kita bakal Ambil-ambilin Kita taruh kesana Kita taruh kesana Gitu Cuman kita belum punya dapur ya Jadi kita Belum Belum bisa taruh di dapur Jadi ini biarin dulu dia disini Jadi kita butuh beberapa citronal Untuk bikin kalian sup Supaya ini aktif guys Nah Cuman belum bisa Belum bisa Oke Tada Ini dia guys Lumayan Nah Tempat birnya disini Tadi Mbak Tuti udah bikin Jadi ini tempat birnya So Ini lagi ada Oh ini ada lagi nih Ada lagi nih Nah Oke kita kasih-kasih bir guys Biar dia ngambil mulu ya Biar dia ngambil mulu Oke Begitu guys Ini dia ya Sistem Sistem Perkebunan kita Nah kalau nanti mau ditingkatin Kita bisa tingkatin Kalau enggak juga enggak apa-apa Mungkin enggak sih Karena kalau ditingkatin Nanti dia jadi Nanti sinar matahari Jadi enggak merata Guys Ini kan sinar matahari Bagus banget ya 300% ya Jadi mantep banget Oke So Itu dia Perkebunan kita Akhirnya Mbak Tuti sudah bikin perkebunan Terus tadi Galimimusin di dalam Mbak Tuti Bunuh Supaya enggak ini guys Enggak Sumpek Bener Sumpek Jadi Kita bakal coba cari UT ya guys ya Semoga ada guys Yuchiranus Semoga ada yang levelnya Lumayan tinggi ya UT UT Please ada Please ada Please ada Wish Ada Ada satu guys Yang max level Oke So Dart kita apa kabar Dart kita udah hampir selesai Nice Dart kita selesai Ini juga udah gue repair Tadi guys Kita bakal pake Harpoon Karena dia harus di harpoon Oke kita bakal pake Si Freya ya Jaraknya 2000 meter Oke Gak jauh-jauh banget Mantap Wish Ini nanti kalo misalnya Udah penuh guys Sama bangunan-bangunan Ini pasti keren guys Oke Coba kalian komen guys Next Mau bangunan apa Kita pasangnya Kita udah punya kandang Dino Kandang Kandang monyet Kita udah punya Farm Mungkin yang belum Yang perlu Yang belum mungkin Kible farming Tempat farming Kible belum Sama tempat Breeding Kita kan suka Breeding ya Cuman kita belum punya Tempat breeding Tempat Kita sendiri Mungkin storage room Gak perlu sih Storage room gak perlu sih Kayaknya menurut gue Perlu gak ya Perlu lah Ya anggapnya perlu lah Crafting room Bedroom Terus Kitchen room Si paling room Si paling room deh Oke Ini UT nya kita ya 1000 meter lagi ya Jadi nanti kita Ini guys Oh ini keberatan nih Buang 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 Oke Nanti sih Menurut gue Base kita Nanti kalo udah Udah Rame Udah bener-bener Kayak ini guys Kayak dinding-dinding Maria gitu Keren Oke yang pasti Tujuan kita Beberapa episode ke depan Kayaknya itu harus ini guys Kita harus cari T-rex level tinggi Breeding T-rex Terus UT udah punya Mungkin kita butuh Daedon juga Untuk ngeheal Terus Kalo bisa kita juga cari Saddle Rex yang bagus Kalo bisa blueprint ya Jadi kita bisa bikin satu-satu Terus Apa lagi ya guys ya Oke ini Oh ada Rame ya Rame-rame Rame Oke ini kita Mati kalian Mati kalian Level tinggi nih Oh 90 90 90 90 Oke Wow Gila Diteriakin kita Diteriakin Sabar Sabar Ya disini-sini aja Gak usah jauh-jauh Gak usah jauh-jauh boy Gak usah jauh-jauh Sabar Freya Bertahan Oh What Kita ada di dalam Wait what Kita di dalam batu Oh my god Keluar 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 Oke ini ada Wolf Juga harus kita Aduh Nyangkut guys Oh no Gue gak mau mukul Takutnya Mening gue Daranya berapa sih Daranya dikit Oh gak Gumpul sekali Gumpul sekali Gumpul sekali lagi Oke Wah Oke dia diem aja guys Oke ini kita bakal Cerot Nice Yep 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 Diem Diem Eh eh Pasif Pasif Jangan malah mukul-mukul Oke Waktunya ya guys ya Waktunya kita pingsanin Oke guys Akhirnya pingsan Gila darahnya guys Darahnya tinggal 159 Oke dia butuh mutton ya So kita bakal Ambil mutton Seperti biasa Ini kita punya gak? Gak punya ya? Oke berarti kita ambil dulu guys Semoga Darahnya sih Darahnya sih setetes guys Semoga kita pulang Gak ada yang ngebunuh dia deh Di sana ada wolf Semoga please Jangan datang kesini wolf Jangan datang kesini Nah Balik lagi boy Oke Dia kalo gak salah Butuh 2 mutton guys Dia butuh 2 mutton So Ini kita kasih 200 mutton Oke Sekarang kita tinggal Jagain dong guys Kita tinggal Menjadi penjaga Daerah sini ya Supaya dia tidak diserang ya Oke Ini ada Kairuku Wih ada banyak banget Kairuku Wih ada banyak banget Kairukunya Wih Dimana ini Oh disini Wih Gila Ini mah Satu keluarga Kairuku Gua bantai guys Satu keluarga Sama Anak Cicit Buyut Semua kita sikat Oke Waduh Ini ada Wolf Wolf Sini kalah wolf Wolf Oke Mungkin daging Daging Bisa kita buangin Hop Nice Nice Ini ada Kayak Goa Goa apa Bukan Oh Cuman gini doang Keren juga Keren Uga Oke Oh Satu kali makan lagi guys Satu kali makan lagi Kelar dia ya Berhasil ke tame Oke Oke Gue gak ada liat yang Dangerous Dangerous Yap Gue tidak ada liat yang dangerous Dangerous Yang mendekat Satu kali gigit lagi Kita berhasil Taming Taming Ayo Hey Sudah ke tame Mantap Akhirnya Oke Berarti Progress kita buat lawan boss Kita udah punya satu rex Kita tinggal cari pasangannya Supaya kita bisa breeding Kita udah punya Tukang buffer Berarti kita tinggal butuh Diedon Tukang healer ya Berarti Lumayan guys Progress kita Untuk melawan boss Lumayan Dan hari ini Kita juga udah berhasil bikin Yang namanya Perkebunan Mantap Wih ada telur Telur Ini telur Belonto Lumayan nih Oke Coba UTnya kita keluarin guys UTnya kita keluarin Bam Yang ini Oh cowok Berarti kita butuhnya cewek guys Yang ini cewek Oke So UTnya cewek Jadi kalo kalian mau kasih nama Langsung komen-komen aja di bawah ya guys ya Jadi sekian dulu video kali nih guys Goodbye Sampai jumpa di video Kalo suka video ini Jangan lupa like komen aja Temen-temen Bye-bye semuanya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax